assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rupiah sohli sohli wa ishir li amri wa khlul abda tamilazhan yafkahu kawlin halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau bikin video tentang review hasil pemasangan projektor bilet WSD 3 inch di reflektor BFI atau BID 2013 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini hasilnya hasil pemasangan projektor bilet elektor bilet WSD 3 inch kayak gini nah ini bisa dilihat bagian cover lensanya ada karbonnya ini pakai bilet WSD 3 inch hasil pemasangan mirip-mirip kayak projektor bilet S10 namun disini yaitu memiliki perbedaan karena dimensi bagian belakangnya WSD ini lebih kecil jadi tetap konstruksi di perbedaan dengan S10 untuk akhirnya kurang lebihnya hampir 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 sama sih kayak pemasangan S10 pada video sebelumnya ini kayak gini konstruksinya jadi ini pakai pipa PVC atau paralon dibikin lembaran nah ini dari bawah dari belakang dari atas makanya kayak gini semua nah sekarang dari samping dari depan dari samping sebelah sini nah kayak gitu jadi kayak gitu hasil pemasangan projektor bilet WSD 3 inch sekarang kita tes hasil pemasangannya nah bikin saklar yang PNP jadi nanti tinggal colok aja ke motor nggak perlu repot-repot lagi pakai saklar yang lama atau bikin saklar baru karena ini sudah pakai saklar repo buat on-off nya dan pakai saklar pass beam jadi ketika kontak on tanpa nyalain saklar repo ini bisa pass beam dan ini pakai ditambah sedikit untuk power 12 volt ke lampu bitnya karena bit sendiri kan masih AC jadi ini khusus DC buat lampunya ini untuk saklar nya sekilas kayak gini nah untuk kabel set nya kayak gini nah ini soketnya tinggal colok-colok aja nggak perlu repot-repot lagi nyambung-nyambung kabel karena sudah dibikin PNP nah untuk merahnya kaki hitamnya ke masa nah ini yang ke ini ke reflektor nah ini ke saklar oke sekarang kita sambung ke reflektor nya dulu ini yang tuh nampuk warna hitam kemudian ini soket yang lebih dekat besar yang ini nah ini ini nggak dibikin soket karena nantinya orangnya pengen ketika kontak on itu angel s nya aja langsung nyala kemudian devil nya ikut saklar on off dan setelah itu baru lampu utama oke sekarang kita tes ketika kontak on ini lampu angel s nya nyala tadi hanya lampu angel s nya saja yang nyala nah untuk saklar revok nya ini saklar revok belum saya nyalain atau masih dalam kondisi off nah ketika dinyalain ini devil nya aja yang nyala kalau dinyalain semua jadi lampu dekat yang nyala tanpa lampu utama nyala atau saklar revok dinyalain ini ada pas beam ini langsung jadi tanpa lampu utama dinyalain ini langsung pas beam bisa contoh nah ini pas beam ini mati pas beam mati nah buat lampu misalkan ini pas beam masih berfungsi nah dan untuk lampu jauh nya juga masih berfungsi nah oke sekarang kita ngadepin belakang nah ini jadi ketika devil dinyalain kayak gini hasilnya dan ini untuk lampu utamanya nah jadi ini untuk lampu dekat ketika lampu utama nyala ini langsung lampu utama pengguna dan lampu utamanya ini lampu pas beam juga bisa jadi mungkin pas beam bisa pakai lampu utama jauh bisa nah kalau saklar mati nanti saya matikan nah ini lampu utama berfungsi lampu utama juga gak berfungsi tapi ketika pas beam dia menyala tetap langsunglah muncul jadi kayak gitu ya teman-teman Oke sekarang kita tes di luar sekarang kita tes di luar reflektor bit pakai WST3n nah nih cahayanya teman-teman bit pakai pake prog WST3n jadi kayak gini cahayanya teman-teman ini mantep banget sih nah sekarang kita tes lampu jauhnya nah lampu jauhnya ini lampu dekatnya jadi untuk reflektor bit pakai lampu WST ini cukup recommended banget jadi satu prog cukuplah cukup banget malah jadi teman-teman bisa lihat sendiri hasil cahayanya terang banget nah ini lampu jauh ini pas bim lu jauh lu dekat pas bim oke oke kita lanjut ke pemasangan di motor jadi ini proses pemasangannya nggak saya videokan karena untuk proses pemasangan projek terpilih ini sudah ada di video sebelumnya untuk teman-teman coba Scroll kebawah aja karena sudah ada proses pemasangannya nah ini hasil pemasangannya di motor ini hasil pemasangan proyektor bilet HS3 inch nah nih nih coba devilnya mas nyalain nah ini untuk devilnya warna merah Angel S nya warna putih nah nah sekarang kita lihat hasil cahayanya nah ini untuk lampu dekatnya jadi proyektor bilet HS3 inch ini WST3 in cahayanya begini di motor bit nah coba dimnya hari dimnya sekarang kita lihat dari depan ya ini kalau lampu jauh matiin oke coba langsung pak langsung pas bim nah ini langsung bisa pas bim nah untuk lampu dekat walaupun seterang ini tapi nggak bikin silo temen-temen nah nah eh jadi kalau dilihat dari samping begini cahayanya nih bener-bener mantep banget temen-temen nah nih kayak gini garis birunya nyata banget tuh oke pokoknya Insyaallah puas dah kalau masang satu lampu di motor macam kayak bit ini jadi sangat mumpuni banget untuk di penerangan di malam hari tuh jadi walaupun terang kayak gini nggak bikin silo seperti yang tadi saya videokan langsung menghadapi motor kalau lampu dekatnya bikin silo tapi ketika pas bim memang sangat bikin silo Oke teman-teman semoga bisa buat rekomendasi buat teman-teman untuk pemasangan proyektor pilih 3in dan lumayan terang oke segini dulu semoga bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wangalik